Gua yakin bro, semua orang ngerti cara hidup sehat, semua orang ngerti cara punya badan bagus, dan semua orang ngerti cara jadi kaya. Udah banyak ribuan cara yang menjelaskan untuk hidup dengan lebih baik, bisa diakses gratis, bahkan tipsnya langsung diomongin sama orang-orang hebat. Tapi, kenapa nggak semua orang hidup sehat? Kenapa nggak semua orang badannya bagus? Kenapa nggak semua orang kaya? Kenapa nggak semua orang sukses? Jawabannya adalah karena mereka nggak punya disiplin untuk ngelakuin hal yang mereka udah tahu bagus. Ini bukan tentang masalah informasi bro, bukan tentang cari cara jadi kaya, atau cari cara hidup sehat, tapi tentang ngelakuinnya. Gimana sih biar kita bisa disiplin melakukan sesuatu yang udah kita yakini bagus? Caranya, otak sama badan lo harus sinkron, harus sejalan. Misal gini, otak lo tahu kalau bangun pagi itu bagus, tapi badan lo ngerasa masih pengen tidur. Karena lo nggak bisa kontrol badan, jadinya lo tidur lagi, nggak jadi bangun pagi. Ini dia bro, kalau lo mau disiplin, mau lebih baik dalam hidup, lo harus bisa nyambungin antara otak dan badan lo. Gimana caranya? Lo harus terbiasa melakukan hal sulit, harus terbiasa menaklukkan tantangan. Otak lo harus bisa nge-push badan lo untuk ngelakuin sesuatu, walaupun badan lo nggak mau. Lo harus bisa bersikap keras ke badan sendiri, biar badan kita nggak memberontak ke otak kita. Dan cara terbaik untuk melakukannya? Olahraga bro, lari, berenang, angkat beban, sepedaan. Perintahkan badan lo untuk ngelakuin hal yang nggak nyaman. Olahraga adalah langkah awal biar otak lo jadi tuan atas badan lo sendiri. Dan lo tau sendiri kan? Hidup ini berat bro. Nggak ada ruginya.